Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebiasaan saya setiap hari itu ngecek bilah ya ngecek golok ngecek bilah bilahnya kita rawat ya namanya kita tuh praktisi juga sekaligus hobi jadi kalau saya setiap hari tuh harus dicek gitu ya harus dicek bukan nggak tahan karat gitu tapi ini yang karbon ya ini karbon tetap yang stainless juga kita cek jadi seorang penyembelih atau penghobi itu enggak semerta-merta apa ninggalin gitu ya nggak dicek nggak taunya karatan semua akhirnya dia repot barang bagus barangnya kualitas unik terus bilahnya pada berkarat itu kurang nyaman nantinya di akhirnya ya kita mau lihat-lihat dulu bilahnya kita mau cek aja cek ini memang tidak saya minyakin ya karena saya setiap hari saya cek gitu ya Oh iya sebelum saya ngecek nih ada cerita nih ada cerita dari ada orang yang yang telepon ke saya gitu ya mungkin dia cerita gitu ya jadi dia dimasukin di suatu grup apa sih eh bilah gitu ya suatu grup bila saya enggak tahu grup bila apa gitu ya Nah di grup bila itu menurut dia tuh ini dominannya slice tisu ya jadi ini fanatik slice tisu jadi dia bilang disitu all slice tisu itu ngeri gitu ya maksudnya tuh ini memang sudah tajam banget dan memang apa sih eh harus di slice tisu nah si orang tersebut yang lepon saya tuh komen gitu maksudnya komen eh kok tahu emang itu slice tisu itu bagus memang emang emang bagus kok tahu bagus gitu kan emang udah di apa udah dites di disapi gitu kan udah dites disapi kalau slice tisu bagus nah setelah itu mungkin eh apa senior-senior yang ada disitu mungkin ya mungkin dia bilang itu ada yang komen disitu jawabnya karena dia baru masuk ya si orang ini tersebut baru dimasukin ke grup itu jadi eh sampean tahu apa gitu katanya kamu tahu apa mas gitu kamu kan baru masuk ke grup ini gitu oh dia kaget gitu kan kok begini jawabnya gitu kan maksudnya tuh ini eh saya sih saya sih cuma bilang ya semua orang berbeda-beda berbeda-beda pendapat berbeda-beda juga apa sih caranya ya caranya dan fanatiknya juga berbeda-beda tapi yang perlu saya ingatkan disini janganlah seperti itu gitu ya maksudnya boleh anda merasa benar sekali lagi ya boleh anda merasa benar tapi kemerasaan benaran anda itu jangan dipaksakan ke orang gitu ya itu sih sebenarnya jangan dipaksakan slice tisu itu bagus tapi jangan jangan terlalu jumawa banget gitu lo tahu apa sih gitu kan lo nggak tahu apa-apa ini slice tisu nih wah paling bagus nih gitu ya lo lo baru nyembelih gitu kan wah itu udah nggak inilah gitu ya ya sifat-sifat seperti itu ya mungkin ya ada juga orang seperti cuman kalau orang itu dikritik kayaknya ini banget gitu ya wah lo nggak bisa slice tisu berarti lo belum bisa ngasah gitu lo belum bisa nyembelih gitu ada yang seperti itu ada cuman nggak bagus juga lah gitu ngapain gitu kan jago-jago slice tisu memaksakan kebenaran yang anda yang anda rasa gitu yang anda merasa benar itu nggak bagus dipaksakan ke orang biar orang ngerasain juga semua slice tisu jangan dipaksakan oh saya emang slice tisu kalau anda apa anda apa misalkan plastik atau kertas ya silahkan gitu apa kapas anda apa kapas gitu ya silahkan gitu kan tapi jangan memaksakan biarkan selera masing-masing yang mengalir oke kita lanjut ini ini K340 ini kalau dilihat dari grafik apa sih perbandingan apa kromnya atau karbonnya dia dilihat kromiumnya tinggi nih K340 ya saya juga kaget gitu kromiumnya tinggi maksudnya tuh tahan karatnya lumayan gitu nah disini memang tidak tidak diolesin apa-apa karena setiap hari saya ini paling kalau misalkan anda mau ninggalin ini karbon ya ini semuanya karbonnya ini semuanya karbon paling pakai ini ya Nah anda bisa apa ini in gini ya jangan terlalu becek banget ya ya terus pakai tisu dilap ya tisu biar rata aja tuh ininya minyaknya ini paling sekitar seminggu sampai dua minggu ya nanti anda cek lagi kalau udah kering anda lap lagi kalau memang anda malas tapi kalau misalkan untuk bulanan ya bulanan atau lama mungkin anda bisa pakai ini ya wax ini pakai wax kenapa saya nggak ngolesin wax ya karena saya ngelihat setiap hari dan saya mungkin ya asah sedikit gitu kan pakai honing pakai apa gitu jadi kalau pakai wax ini lengket ya maksudnya tuh saya nggak suka gitu kalau ini kan lengket ya kalau ini kan lengket ini buat ditinggal lama ya mungkin bisa tiga bulan enam bulan tapi memang harus dikontrol juga karena ini minyak kan lengket ya minyak tuh lengket ini kalau dimasukin ke ini kalau dimasukin ke sini ya minyak tetap di dalam gitu jadi nanti akan kotor juga ya kotor lembab kemungkinan juga karat karat sedikit bisa kalau nggak dilihat lama ya ya kalau pakai ini mungkin bisa tiga bulan enam bulan atau setahun tapi nggak mungkin juga gitu maksudnya nggak bertahan juga sampai enam bulan lewat itu ya maksudnya kita harus ngelihat juga lah gitu jangan ditinggal terus kalau ini paling seminggu atau dua minggu ya dicek gitu kan nah ini baja karbon semua nah ini kita cek maksudnya tuh saya paling apa sih namanya kalau lagi iseng-iseng setiap hari ya ini ya ini buat apa sih ngelurusin mata aja buat ngelurusin mata gitu kan pelan-pelan karena ini sudah menurut saya ini sudah tajam gitu ya jadi tidak perlu biasa macam-macam lagi gitu menurut saya ya ini hanya ini yang standar yang standar bisa dibawa lah ya setara bisa dibawa ini ini kita ngeceknya begitu setiap hari atau mungkin dengan kalau ini sih saya jarang sih ya jarang jarang main plastik begini gitu ya mungkin jarang gitu ya jarang atau main tisu gitu kan ada orang yang main tisu kalau tisu juga saya jarang yang biasanya begini ini hanya pengetesan hanya iseng sebenarnya sih tisu ini bukan jadi patokan gitu hanya iseng ini bisa nggak gitu kan oh bisa ternyata gitu kan bisa udah habis itu kita cek gini udah kita masukin lagi ya sebenarnya gampang untuk karbon ini anda bisa tinggal ya kalau udah pakai ini bisa tinggal kerja atau pulang kerja anda lihat lagi ya namanya juga hobi ini kita cek lagi ini kita cek lagi ketajamannya ya bolehlah misalkan kita tes gini kan setiap hari tuh kita ada aja yang yang diiniin gitu ya ini oh masih tajam terus ya ini cuman iseng ya bukan menjadi patokan tapi ini hanya sekedar aja oh ini masih bisa misalkan di tisu gini oh masih bisa cuman ada juga yang paling susah tuh katanya katanya orang tisu di lecek-lecek ya ini kayak gini di lecek-lecek itu katanya susah bang kalau tisu di lecek-lecek tuh susah gitu ya sekedar nyoba aja nggak masalah gitu bukan berarti itu hebat ya ini sekedar sekedar nyoba nih ya sekedar nyoba tuh ya terbelahnya gampang walaupun ini sudah lecek terbelahnya gampang tuh ya ini terbelahnya gampang udah dicek lagi ini karbon ya ini vanadis 23 nah ini termasuk salah semuanya favorit saya ya favorit ya termasuk buat gacoan saya nih eh eh taruh lagi kita lihat lagi ini ya nah ini karbon juga slipner ya ini A88 ini slipner kita cek lagi ketajamannya di sini setiap hari kalau itu saya cek ya karena saya tuh orangnya tuh penasaran gitu oh ini masih tajam terus ini mah hanya biasanya saya nggak di sini ya cukup pakai itu aja gitu nah sini bisa terus tadi tisu yang dilecek-lecek ya tisu yang dilecek-lecek katanya itu susah gitu kita seles aja gitu pelan-pelan tuh ya terbelah nih kelihatan nggak cuman di situ ya terbelah langsung udah sih kita cek lagi adakah kira-kira yang karat apa enggak ya enggak sih ini masih bagus ya masih bagus karena setiap hari saya rawat oke ini ada lagi ini panadis 4e panadis 4e ini baja premium ya ini baja premium semua ini baja premium ya kita tes lagi setiap hari tuh saya ngetesnya gitu tuh oh apakah ketajamannya berkurang ada loh yang yang setiap hari ketajamannya berkurang ada kok dilihat kalau di setiap hari kok kayaknya berkurang gitu ada 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 gitu ada nggak nggak semuanya tapi ya ini kita tes oh ini gampang yang dilecek-lecek lagi yang dilecek-lecek katanya susah gitu kata orang ya ya kita sih hanya hanya sebagai apa sih namanya ini aja gampang gitu tisu mah gampang gitu ya kita lihat lagi oh ini masih bagus kita masukin lagi ya nah ini juga pakai ini aja ya kalau buat seminggu ya seminggu atau dua minggu lah pakai ini tapi kalau mau pakai lama ya pakai wax jadi bilahnya itu nanti akan kotor minyak nih ya apa sih lengket ya kayak balsam kayak balsam gitu ini kotor gitu kalau mau ditinggal lama ya nggak apa-apa kalau barang-barang pusaka ini kayak gini ya pusaka ini awet ya buat keris ya awet keris buat itu itu lama-lama tuh karat di dalamnya nggak masalah gitu kan maksudnya kalau yang sulangkar-sulangkar gitu ya kalau ini lama lah nah ini semua ini juga kalau ada yang mau ya silahkan ini yang Nagasari ini yang Burjati ini Togok ini juga Bur Panadis 4T ya silahkan nanti di Jabri aja kalau ada yang mau ini termasuk favorit dari saya oke jadi mungkin itu saja sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax